And I think to myself, what a wonderful Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film Apa kabar kalian semua? Seperti biasa, semoga kita selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Disappear Completely Yang dirilis pada tahun 2022 Film ini akan bercerita tentang seorang fotografer yang terkena sebuah penyakit misterius Bahkan para dokter pun tidak mengetahui apa penyebab dari penyakit itu Hingga akhirnya sebuah rahasia pun terbuka Penasaran? Mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya Enjoy the video Film diawali dengan diperlihatkan seorang pria bernama Santiago Yang sedang otw menuju ke TKP pembunuhan Santiago merupakan seorang tabloid fotografer kasus kejahatan yang sangat ambisius dalam bekerja Dia tidak memperdulikan waktu Kapanpun ada kabar tentang sebuah kasus, maka dia tidak segan untuk langsung meluncur ke TKP Sesampainya di TKP, Santiago langsung mengambil kamera miliknya dan mulai mencekrek setiap kejadian Lalu agar kegiatan fotonya lancar Tidak lupa dia memberikan salam tempel ke petugas yang berada di sana Lalu setelah selesai, dia pun langsung mencuci dan mulai mengedit hasil fotonya Kesokan harinya karena kelelahan dia pun tertidur di sofa Lalu kekasihnya yang bernama Marcela Membangunkan dirinya untuk pamitan karena dia akan berangkat bekerja Sebelum Marcela berangkat, Santiago berjanji akan mengajaknya makan malam di jam 8 nanti Namun ketika tiba waktunya Santiago menjemput Marcela untuk makan malam Tiba-tiba dia dihubungi temannya yang merupakan seorang polisi Temannya mengabarkan jika ada sebuah kasus baru Mendengar hal itu, Marcela pun merasa kecewa Karena ini bukan kali pertama Santiago tidak bisa menepati janjinya Ketika Santiago mencoba untuk membujuk Marcela Dia memberitahu ke Santiago kalau dirinya sedang hamil Seketika Santiago langsung terdiam Karena dirinya dan Marcela memang tidak berencana untuk memiliki anak sebelum penghasilan mereka stabil Namun apaladaya, cairan sudah menjadi daging Sesampainya di lokasi TKP, temannya yang bernama Lupe berkata Kalau Santiago sudah terlambat dan dia tidak diperbolehkan masuk ke TKP Namun Santiago tidak kehabisan akal Dan dia pun menaiki pagar rumah untuk masuk ke TKP Lalu setelah itu dia memaksa masuk dengan membobol jendela rumah tersebut Hingga membuat petugas yang berjaga di sana terkejut Namun dengan sedikit sentuhan pelicin dari Santiago Membuat penjaga itu membiarkan dirinya untuk mengambil foto Penjaga yang bernama Katose kemudian menjelaskan Pada saat mereka sampai di sini, kondisi mayat tersebut sudah dikelilingi tikus Ketika sedang mengambil gambar, tiba-tiba mereka dibuat terkejut oleh sebuah suara Yang ketika dicek, ternyata sumber suara tersebut berasal dari tikus Tidak sampai di situ, Santiago kembali dibuat terkejut Karena korban yang mereka kira sudah meninggal itu tiba-tiba terbangun Lalu kemudian korban langsung dibawa ke rumah sakit Sedangkan Santiago diminta pulang oleh Katose Namun ketika di dalam perjalanan menuju ke mobil Dia merasa ada yang mengikutinya Dan benar saja Tiba-tiba Setibanya di rumah dia langsung mengedit hasil cekrekannya saat di TKP tadi Setelah selesai mengirim hasil foto, dia pun berniat untuk istirahat Akan tetapi ketika dia tidur, Santiago mengalami mimpi buruk Dimana dia merasa jika dirinya lah yang sudah meninggal Perlahan dia dimasukkan ke dalam kantong mayat Dia juga merasa seperti sedang diotopsi Lalu dia pun terbangun oleh gonggongan anjingnya yang bernama zombie Ketika sedang mengambil sarapan, fokusnya teralihkan ke foto hasil USG Marcela Dan tiba-tiba dia mengalami mimisan Namun dia tidak terlalu peduli dengan mimisan itu Karena teman polisinya kembali menelpon untuk segera ke lokasi TKP yang baru Sesampainya di TKP, mereka langsung mendatangi jenazah korban Bau yang sangat sedap menyambut mereka di tempat itu Bahkan membuat lupi sampai memuntahkan sarapan paginya Namun Santiago terlihat biasa saja dengan bau tersebut Seakan tidak mencium aroma apapun Lalu dia melanjutkan cekrekannya hingga tiba-tiba Singkat cerita, keesokan harinya Dia juga mulai kehilangan indera perasa miliknya Namun lagi-lagi dia tidak terlalu memperdulikannya Lalu setelah itu dia pergi ke rumah sakit tempat Marcela bekerja Sesampainya di sana Santiago mengajak Marcela untuk makan siang bersama Di sini Santiago kembali membahas tentang kehamilannya Karena menurut Santiago sekarang bukan saat yang tepat untuk mereka mendapatkan anak Mengingat karir Santiago saat ini belum membaik Namun Marcela tidak setuju dengan perkataan Santiago Yang terlihat takut untuk memiliki anak Dia juga menjelaskan jika mereka telah bersama hampir 14 tahun Jadi wajar kalau sekarang sudah waktunya bagi mereka untuk memiliki anak Santiago pun hanya bisa terdiam sambil memakan makanannya Dengan tidak memperdulikan berapa banyak sambal yang sudah dia masukkan Marcela yang melihat itu pun bertanya ke Santiago Kenapa dia memasukkan banyak sekali sambal ke makanannya Santiago menjawab jika dirinya tidak bisa merasakan rasa apapun Jadi santai aja dia gak bakal kepedesan Melihat keanehan pada Santiago membuatnya harus diperiksa ke dokter Selesai diperiksa dokter menjelaskan hasilnya Namun ada keanehan yang terjadi Karena berdasarkan hasil pemeriksaan Dokter berkata jika tidak ditemukan penyakit atau virus apapun pada tubuh Santiago Lalu setelah selesai Santiago berkata ke Marcela Jika yang dikatakan dokter itu menurutnya tidak masuk akal Namun Marcela tidak terlalu peduli Karena dia harus segera kembali bekerja Melihat respon Marcela membuat Santiago agak sedikit kecewa Lalu dengan enteng Marcela menjawab jika itulah yang selama ini dia rasakan Ketika Santiago sering meninggalkannya dengan alasan bekerja Ketika sampai di rumah dia melihat si zombie sedang ingin mengambil sesuatu di bawah lemari kompor Tapi ketika dia ingin mengambil Zombie malah menggigit tangannya Setelah mengobati bekas gigitan anjingnya Santiago lalu bertanya ke mbah Google Perihal penyakit yang dia alami Namun dia tetap tidak menemukan jawaban Hingga akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke rumah sakit dengan menyamar sebagai perawat Untuk menemui korban yang sebelumnya tiba-tiba hidup Diketahui pria itu merupakan seorang senator Bernama Cortes Kondisi dari Cortes sekarang koma Dan berdasarkan hasil diagnosis Cortes mengalami anosmia, ageusia, dan parestesia Iya Tidak hanya itu Cortes juga mengalami kebutaan Meskipun matanya terbuka tapi dia tidak bisa melihat apapun Sepulangnya ke rumah Santiago kembali merasa mendengar sesuatu di balik selimutnya Ternyata dia melihat tikus yang sedang menggerogoti kakinya Namun ternyata itu hanyalah imajinasinya Lalu dia pun bangun untuk menenangkan diri Kemudian ketika dia sedang mendekati kamar anjingnya Tanpa sengaja dia menginjak pecahan beling botol dari minumannya yang pecah Namun anehnya dia tidak merasakan sakit sama sekali Lalu di bawah meja kompor Santiago teralihkan dengan suatu benda Yang ternyata itu adalah bangkai katak yang mata dan mulutnya dijahit Kesokan harinya dia menunjukkan temuannya ke Cato C dan Lupe Cato C pun mengira jika Santiago sedang terkena black magic Alias kena santet Lalu Cato C menyarankan ke Santiago untuk menemui kenalannya Meski Santiago tidak percaya dengan adanya sihir Namun dia tetap mencoba mendatangi kenalan Cato C yang bernama Leonore Romero Setibanya di sana Santiago harus membayar biaya 2000 peso Untuk menerima pelayanan dari Romero Tidak lama kemudian Romero pun datang Setelah Romero mengecek kondisi tubuhnya Santiago pun menunjukkan bangkai katak yang dia temukan di rumah Dan ketika dibuka ternyata di dalam tubuh katak itu Ada kertas yang berisi nama lengkap Santiago Romero menjelaskan jika Santiago saat ini sedang dikutuk oleh seseorang Karena menurutnya Santiago telah mengganggu orang yang tidak seharusnya dia ganggu Santiago pun bertanya apakah Romero bisa membersihkan kutukan itu Namun dukun abal-abal ini menjawab jika dia tidak bisa membantu Santiago Di sini Romero menyarankan seseorang yang bisa membantunya Tapi dengan biaya 1000 peso Dan Santiago juga harus mengorbankan sesuatu untuk menggantikan nyawanya Santiago kembali menjawab jika dia tidak memiliki uang sebanyak itu Kemudian Romero menyuruh Santiago untuk memejamkan mata Lalu ketika dia membuka matanya Ternyata Romero mencocol tubuh Santiago dengan sebatang rokok yang masih menyala Setelah melakukan itu Romero kembali berkata jika Santiago hanya punya waktu 2 hari untuk hidup Lalu dia pun memberikan secari kertas yang berisi bahan-bahan yang harus dibeli oleh Santiago Karena di tubuh Santiago hanya tersisa 2 indera lagi yang masih berfungsi Yaitu penglihatan dan pendengaran Sementara indera lainnya sudah menghilang Dengan terpaksa Santiago kemudian menjual kamera kesayangannya untuk bisa sembuh dari kutukan ini Setelah itu dia membeli semua bahan yang ada di kertas tersebut Untuk menggantikan nyawanya Santiago kemudian memutuskan untuk mengorbankan anjing kesayangannya Yaitu si zombie Ketika semuanya sudah siap dia pun langsung otw menuju ke tempat yang sudah Romero janjikan Setibanya disana Santiago langsung memberikan uang yang diminta oleh Romero Sesudahnya Romero membawa Santiago ke sebuah tempat terpencil Untuk melaksanakan ritual pembersihan Pada malam harinya ritual pun dimulai Dengan diiringi musik tradisional pria tua yang merupakan teman Romero pun memulai ritualnya Kemudian pria tua itu memberikan pisau untuk Santiago mengorbankan anjingnya Dengan sangat terpaksa Santiago kemudian membunuh anjing kesayangannya Lalu darah anjing tersebut disiram ke tubuh Santiago Yang menandakan akhir dari ritual pembersihannya Singkat cerita pagi harinya Romero mendekati Santiago Kemudian dia berkata jika ritualnya sudah berhasil Setibanya di rumah Santiago segera mandi untuk membersihkan tubuhnya dari bekas darah si zombie Setelah itu dia pun mendekati Marcela Disini Marcela merasa khawatir dengan keadaan Santiago yang tidak pulang malam tadi Santiago pun menjelaskan jika memang terjadi sesuatu yang aneh pada dirinya Namun sekarang sudah aman Dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi Setelah selesai adu mekanik Santiago merasa ada yang masuk ke dalam telinganya Dia pun meminta Marcela untuk mengeceknya Dan ternyata ada seekor ngengat yang gak tahu gimana bisa masuk ke telinga Santiago Kejadian ini pun juga menandakan bahwa ritual yang dilakukan sebelumnya tidak berhasil sama sekali Karena kutukan tersebut tidak menghilang Kayaknya Santiago harus minta bantuan pesulap merah nih Marcela yang merasa khawatir pun bertanya tentang apa yang telah terjadi padanya Setelah menjelaskan semuanya Marcela terlihat tidak percaya dengan perkataan Santiago Untuk membuktikan perkataannya Santiago pun melukai tangannya sendiri Namun Marcela masih belum percaya Hingga akhirnya tanpa memberitahu Marcela Santiago pun bergegas kembali menemui Romero Ketika sampai ternyata Romero sedang tidak berada di rumah Kemudian Santiago pergi ke tempat mereka melakukan ritual sebelumnya Disana dia melihat sebuah peti jenazah yang sedang dibawa oleh beberapa orang Dan Romero tepat berada di belakang rombongan pengantar peti jenazah tersebut Kemudian Santiago pun bertanya apa yang telah terjadi Romero pun kemudian menjawab Setelah Santiago pulang pria tua yang melakukan ritual sebelumnya Tiba-tiba mengalami serangan jantung Dan tewas seketika Mendengar hal itu Santiago pun ikut berduka atas meninggalnya si kakek Lalu Santiago meminta bantuannya untuk kembali membersihkan dirinya dari kutukan Namun Romero menjawab bahwa tidak ada lagi yang bisa dia lakukan untuk Santiago Kemudian Romero menyarankan Santiago segera pulang ke rumah Dan menikmati sisa hidup yang dia miliki Akan tetapi Santiago masih belum mau menyerah Ketika sampai di rumah Santiago kembali mengecek foto dari Senator Cortez Yang dia foto sebelumnya Dan di dalam foto tersebut dia melihat ada sesosok misterius yang tertangkap kamera Tanpa membuang waktu dia pun langsung bergegas pergi ke rumah Senator Cortez Disana dia memeriksa setiap sudut ruangan Hingga akhirnya dia menemukan bangkai katak yang sama persis seperti yang Santiago temukan di rumahnya Kemudian dia pun langsung menemui Lupe untuk memberitahu bahwa di dalam foto yang dia cekrek terdapat sosok misterius Disini Lupe dan Katosi merasa bingung karena mereka telah memeriksa setiap detail dari rumah tersebut Untuk memastikan jika tidak ada hal yang aneh Namun fakta berkata lain Menyadari sesuatu Santiago pun bergegas mencari data tentang orang yang mungkin diuntungkan dari musibah yang menimpa Senator Cortez Hingga akhirnya dia menemukan seorang wanita bernama Elena Castellano Dimana dia akan maju menggantikan Senator Cortez Yang sekarang mengalami koma di rumah sakit Dan diketahui juga ternyata si Elena ini dijuluki oleh sebagian orang sebagai penyihir ilmu hitam Atau tukang santen Berdasarkan sumber anonim yang dia baca Kejadian yang menimpa Senator Cortez merupakan ulah dari Elena Mengingat waktu hidupnya yang tinggal sedikit Santiago pun bergegas menemui bosnya di kantor tabloid untuk meminta bantuan Dari bantuan bosnya itu Santiago berhasil bertemu dengan sumber anonim dari berita yang dia baca sebelumnya Orang tersebut rupanya mantan bawahan dari Elena Jadi wajar saja jika orang ini tahu tentang rahasia Elena Kita sebut saja orang ini si Robert Setelah memberikan foto yang dia temukan Robert menjelaskan jika Santiago sudah mengganggu iblis yang seharusnya tidak boleh dia ganggu Disini Robert juga mengetahui tempat tinggal dari Elena Namun sebelum memberitahu lokasinya dia kembali mengingatkan Santiago Apakah dia benar-benar yakin ingin pergi ke sana Karena lokasi rumah Elena adalah tanah yang tidak bertuan Yang berarti tempat itu tidak memiliki hukum Dan jika terjadi sesuatu kepada Santiago, polisi juga tidak bisa bertindak Namun Santiago tidak peduli dan tetap berniat ingin pergi ke sana Singkat cerita melalui alaman yang diberikan oleh Robert Santiago pun bergegas pergi ke lokasi rumah Elena Sesampainya di sana Santiago langsung menyelinap masuk ke rumah tersebut Dan di dalam rumah itu dia melihat foto dirinya yang entah kenapa sudah berada di sana Kemudian setelah itu dia pergi ke bagian belakang rumah tersebut Dari kejauhan dia melihat sosok iblis itu sedang berada di dekat api unggun Lalu tiba-tiba Saat tersadar samar-samar dia melihat iblis itu sedang melakukan sesuatu Dengan kondisi tubuh yang sudah lumpuh Santiago memohon ke iblis itu agar dia dibebaskan Akan tetapi disini si iblis meminta calon dari anak Santiago Yang sedang dikandung oleh Marcela Maka dengan itu sang iblis berjanji akan mengembalikan apa yang sudah dia ambil dari Santiago Namun tentu saja Santiago menolak permintaan itu Kemudian si iblis kembali berkata Berikan janin itu padaku sebelum kau menghilang sepenuhnya Lalu scene berganti dengan diperlihatkan Santiago yang sudah sampai di rumahnya Dengan sempoyongan Santiago berjalan menuju ke dapur Kemudian dia membuat teh yang dia campur dengan air di botol pemberian dari si iblis Sesaat kemudian Marcela datang Tapi karena kutukan itu Santiago tidak dapat mendengar Merasakan bahkan berbicara kepada Marcela Karena indera terakhir yang dia miliki sekarang hanyalah penglihatan Lalu Marcela pun mengambil teh yang dibuat oleh Santiago Namun tanpa diduga Santiago menjatuhkan cangkir teh tersebut Yang otomatis teh itu gagal diminum Marcela Bersamaan dengan itu Santiago pun menghilang sepenuhnya Dan film pun selesai Ending yang sangat menghilangkan Ya kalian bayangin aja ya Kalau semua indera yang ada di tubuh kita ini gak ada Kita gak bisa melihat, kita gak bisa mendengar, bahkan kita tidak bisa merasakan apapun Jadi hidup ini terasa sangat hampa Tapi salut sih buat Santiago yang rela mengorbankan dirinya agar keinginan iblis itu tidak bisa terpenuhi Sehingga Marcela dan anaknya bisa selamat Oke lah teman-teman gimana menurut kalian filmnya Memang film yang berbau kutukan atau santet-menyantet selalu seru untuk dibahas Mungkin kalian ada request film seru yang lain Silahkan tulis di komentar Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video Sub indo by broth3rmax